Nah, mantap ini ada Nah, ini juga dikasih fiber dalamnya Dalamnya itu dikasih fiber Jadi, biar airnya itu Tidak menetes ke sasis Jadi, langsung dari luar sini Dan juga bagian sana ada selangnya Karena ini, seperti itu, untuk bawa ikan Nah, jadi ini, bahannya ini Menggunakan bahan tubeless ya Ini mereknya juga sama ini Ini seperti yang dulu dipasang di Sidawuk Karena teman saya, Adam Musiba Oh, mendedak berarti Mendedak di jalan, istrinya meninggal Berarti, langsung turun di jalan Sampai melanjutkan perjalanan Temannya sampai pulang Halo, remisa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, bertemu lagi dengan saya Bu Hary ya, untuk setelah video kemarin Mas, saya berada di Jakarta Di kantornya Bola Wok, Sapi DC Tapi, untuk sore kali ini Saya sudah berada di Bola Wok Setur Yang mana, di sini saya kedatangan Tamu ya Ini, truck canter Tahun 2020 Ini baru selesai pasang audio Dan, truck ini Spesialis lintas Batang, Sumatra Yaitu tepatnya dari Alasroban ke Palembang Seperti itu Dan sedikit akan saya kasih lihat Seperti apa Spek-speknya ya Untuk truck spesialis ke sana Langsung saja Kita akan review bareng-bareng Sedikit-sedikit ya Let's go Nah, ini yang paling utama akan saya review Yaitu mulai dari Bannya dulu ya Nah, ini ke sini Nah, kamera menghadap ke ban Nah, jadi ini Bannya ini menggunakan Ban 2 Plus ya Ini mereknya juga sama ini Ini seperti yang dulu Dipasang di Sidawuk Dan ini juga sudah kropos Karena Setiap harinya Atau muatan rutinnya Dan muatan pastinya Dan tidak pernah muatan lain Ini kalau dari Batang ke Sumatra itu Membawanya ikan Ya Makanya Ini agak sedikit kropos Dan Kalau sasi-sasi Alhamdulillah masih bersih ya Soalnya rata-rata Begitu nyampe sana itu Langsung dicuci Dan sangat bersih sekali Dan Tankinya juga 2 Ini sebelah kiri ada ini Nah, kamera menghadap ke sebelah sini Nah, ini ada Tanki ini sebelah kiri ya Jadi sebelah kiri juga ada tankinya Dan Sebelah kanan juga ada tankinya Dan yang Agak Sedikit Unik ya Kita lihat nih Bagian dalamnya nih Okem Setelah Banyak orang bisa buka Nah, ini Kasih lihat dalamnya ini Remirsa Mau ini ada tulisannya Om Bos 688 Bukan Om Bros ya Tapi Om Bos Nah Wah Mantep ini ada Nah, ini jadinya juga Dikasih fiber dalamnya Dalamnya itu Dikasih fiber Jadi Biar airnya itu Tidak menetes ke sasis Jadi langsung dari Luar sini Dan juga Sebagian sana Ada selangnya Karena ini Sebesi itu untuk bawa ikan Dan untuk lebih lengkapnya Saya akan sedikit Wawancara dengan Mas drivernya Okem Sampai mesti penasaran Nah Tapi ini yang gantengnya Yang ingin gantengnya Walaupun yang go to driver muda Kok bom Lampinnya Jukri di apa ya Tapi ini yang gantengnya Yang nyata Not up lawang dingin Kalau ada Podcast Karo Driver Kita not up seat Driver muda yang kita kemejaan Klauset lengkap Anak jam tangan Barangnya itu Loh Loh Meraknya Off seat Meraknya Casio Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tunggu mbak nanya Tidak ya, tenang Nah, ini nyumbarang men Radit pantas Cicik Oke, nganggu ini Nah, okem Remirsa Jadi, di sini saya sudah menempati janji saya Ya, kalau ngerti Cicik masih ingin Gitu kan, itu Aaaaah Cangkri Untuk Ticik, raping sih Tawa Nah, ini Ini Uruk ini, orang-orang nguget wadah ini Aduh, miring porak, wis Gepantas-pantas Kalau udut, kalau kepenang Remirsa, beli ini mana? Seperti janji saya tadi Saya akan sedikit podcast atau wawancara Dengan mas driver-nya Ya, ini lapu ini harus dumpakan pak dong men Nganu kita Men katon ra Wajahnya Nah Jadi Ini saya akan sedikit ngobrol dengan mas driver-nya Dan saya juga belum Memperkenalkan kremirsa Jadi langsung saja Mas bisa diperkenalkan Kremirsa namanya siapa Akun IG-nya Siapa akun Tiktok-nya Siapa Jadi, kalau suatu saat Ada yang pengen tanya-tanya Untuk masalah sekutar dunia tersebut Kan bisa ngobrol-ngobrol begitu Oke Silahkan Perkenalkan nama saya Dwi Arif Namanya Dwi Arif Panggilannya Mas Petro Panggilannya Mas Petro Sangat ini asam sekali ya Aslinya dari mana? Aslinya dari Batang Kota Nah, Batang Kota Daerah TPI Daerah TPI Berarti Batang Kota ini Kabupatennya Alasroban Berarti kan terkenal kan Rata-rata lo ngerti kan Alasroban Batang ini jenangnya Kabupatennya Wilayah Kabupaten Ya, namanya Kabupaten Batang Oke Untuk Mas Dwi Ya Ini kendaraan kan tahun 2020 Ya Sudah dipegang Mas Dwi selama berapa tahun? Dipegang cuma baru satu tahun Ini kan bekasnya Pak D Pak Parno Sekarang bawa yang baru Euro 4 Yang Euro 4 Yang Euro 4 Nah, sebelumnya bawa ini Semen bawa yang armada mana atau? Saya bawanya malah H.I.S. Premium Berarti Bawa Travel Pariwisata Wah ini Baru kali ini ya Ada alumni kariwisata Terjun ke dunia truck Ini temanya apik ini Ini asli Temanya apik ini Ini konsep-konsepnya apik ini Soalnya Sekan wisata Kita menggun seputar dunia truck Malah dari pribadi Dari pribadi Dari pribadi? Oh oke Beres ini akan kita ulik dari total Siap untuk Mas Dwi Kalau tidak menyebut rokok Cuma main atas Mas Dwi Dari sopir pribadi Ke sopir wisata Terus Ke sopir truck ya Berarti Masih dalam profesi yang sama Tapi Tiga peluang yang berbeda Nah Sedikit ngobrol Ngobrol untuk Mas Dwi Dimulai nyopir pribadi Dari tahun berapa? Dari tahun 2018 2018 Waktu saat itu Mas Bujang Sudah punya istri Atau sampai sekarang masih Sampai sekarang masih Waduh mantap sekali Jadi untuk para cewek-cewek Atau ciwi-ciwi Yang menginginkan dapat Kekasih Diver muda Nah ini cocok Sampai Untuk para cewek-cewek Untuk para cewek ini Ya Sampai sekarang Supri kurang Bahaya gawat Sekarang saya sudah dapat Cari 2018 Nyopir pribadi Ini di Langsung Keluar kota Atau Nyopir pribadi di area Mbak Tang Atau kemana? Di area Mbak Tang Ya Di PLTU Ya Sama Bos Bos sendiri Terus Wisata Ya Ada Tempat Rentalnya juga Oh Kewisata itu Atau ke rental Berarti sekitar tahun berapa? Ya itu Wisata itu di rental saya Rentalnya itu Namanya ANF Rencar Dari Batang itu Berarti Nyopir pribadi Berapa tahun? Nyopir pribadi Ya ikutnya Sama rental saya Sama rentalnya itu Tapi sampai di Kenalkan sama Bos Nah Sampai ikut di rental Tapi khusus untuk Nyopir pribadi Bosnya itu Oh Masuk sekali ya Nah Berarti Berapa tahun itu? Di Dunia rental itu Sampai berapa tahun? Berarti Sekitaran 5 tahun 5 tahun Rentalan Berkui terus Sampai pindah menggun truk Pindah ke truk Setahun Keluar Bosnya beli lagi Saya masuk truk lagi Oh berarti di truk 2 tahun Berarti Nah ini Pertama kali ke truk ini Langsung bawa yang satu Julegan ini Khusus untuk Lintas ke Batang Palembang Apa Sampean Langsung lintas Lintas Berarti Berarti Lintas Lintas Alhamdulillah Lintas 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 Apal Daerah-daerah mana Yang itu Apal Poin nanti Nanti pasang Disi Lintas Sampai kan Sekarang ini Gawannya Ibak Berarti Ikan Itu Berapa ton Dan target Berapa jam Mungkin nanti Biar terpisah ini Tidak penasaran Targetnya Sampai sana Buka pasar Itu harus Sampai sana Berarti Itung-itungannya berapa jam Itu Sesaraan 20 jam Sekitaran 20 jam Santai Kalau Ayu orang santai Sebenarnya Soalnya muatannya Melayang kaput Tapi kan Nggak usah ngomong Orang kandil Orang mirsa Itu Berat sama Mas Berat sama Iwake Esnya Esnya itu yang berat Jadi Pertanyaan saya Kalo Iwake Emono paling nggak 4 ton Setengah 5 ton Nek Esnya Kalau sama Esnya itu berarti Rata-rata Sekarang berapa ton Kisarannya 8 mungkin Sekitar 8 8 setengah Tetep ya Dari dulu Sampai sekarang 20 jam Cuman kan Kalo sekarang Mendingnya kan Sudah full tol Kalo dulu kan Masih Lintas Lintas Timur Nah Masih lewat jalur bawah Nah Kalau Untuk Hari-hari Biasa Nggak ada Panen Raya Duku Itu kalo dari Palembang Untuk kesininya Bawa penguatan apa Mas? Bawa Pisang Pisang Yang paling sering Pisang Pisang paling sering Tiap 1 bulan Rata-rata Berapa rite Mas? 4 rite 4 rite Itu berarti Satu minggu Satu kali 4 rite 4 rite Berarti kan Masih nggak ada rame sepinya Si ikannya Ada Kalo puasa itu rame Kalo puasa rame Kalo kaya nggak Bulan puasa Ya paling 4 rite 4 rite Berarti kalo dipukul rite Itu berarti Satu bulan Itu 4 rite Berarti Ya lumayan Libur 4 hari Oh Tapi lebih Lebih Untuk jam Pemberangkatannya Biasanya dikasih tau Sore Atau mungkin Mendedak Wah ini Mendedak langsung berangkat Atau mungkin ada Ancang-ancang dulu Udah ada Ancang-ancang dulu Tepatnya kan Giliran sih Ada 8 truck 8 truck Itu yang punya pribadi bossnya berapa truck? 6 truck 6 truck Yang punya pribadi bossnya Berarti Itu mana setiap hari berangkat ya? Setiap hari berangkat Cuman kan Naik kayak sampean ini Berarti itu dengan Satu bulan itu Empat rite berangkatnya Empat rite Setiap hari berangkat Empat rite Perjalanan Kalo Kaperjalanan Kan sampean sering Maring paling bilang Mas Pernah ngalami nginep Suwi apa orang? Nyataan ibu Itu kan Latiha sampean Lama-lamnya Saya pernah nginep Tiga hari Tiga hari itu paling lama ya Karena itu kan Sudah jaluri sampean sih Dari awal sampean Di truck aja kan Sudah langsung Palembang Terus Palembang Terus Palembang Gak ada yang lain tuh Gak ada yang lain Gak ada yang lain Mas Ini kan Muatannya iwak terus Ya Caranya sampean Caranya sampean Lugawin kerawat tering Lumik rumit Otomatiknya Dikawakan Boyu Uyah Ya Ini Saya kalo nyuci Di daerah bandar Mas Jadinya Airnya bersih Di sasis juga Awet Adem Airnya itu adem Berarti Sampean Yang ngubah truck Ini contohnya gampang Berarti Contohnya paling gampang Ini Ngubah itu Udah Di daerah Yang Cucian khusus Khusus Ikan ya Atau pilet Ini kalo berangkat Dikepuri solar dulu Enggak Enggak pernah Dikepuri solar Langsung Kasih terpal Terlemnya Langsung Eh apa Ikannya langsung curah Masuk kebak Kasih es Tapi kan Untuk begitu pulang Langsung Saya main dulu Sasis-sasis ya Aman Aman asli Istimewa Kalo ini rata-rata Sopir-sopir Truks yang muat Iwak gue Nek nyuci Ya bisa dibilang Cerewet Cerewet Terus Rewel Rewel Tapi kalo untuk masalah Bayar Ibaratnya orang ngomong Kalo kamu nyuci Truck satu Yang lain itu Bayar nyuci truck satu Tetap bayar satu Kalo ini Walaupun nyuci truck Bisa bayarnya Itu bayar dua truck Karena memang Harus Bener-bener bersih ya Wess Gupa Amis Wess Orang taruhan Yang nyuci itu emang Teliti mas Persis sampai talam-talam Nah itu Bapaknya kaya gawai Iwak ya Bisa dituluk Ini nek Korang nyuciin orang resi Wess 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 Terutama sasis ya Ini sih mending ukur paling Ini Kalo untuk kayak kanal ini lumrah ya Ini yang saya gak pernah Biasa untuk muat Ikan aja Biasanya pas Baut Baut Ini biasanya yang cepet Cepet Ini pas tempat Ini walaupun gak Bukanku Untuk muat itu juga sama saja Itu kan ada lubangnya buat seket itu lagi Oh iya Oh iya 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 Kalo di Dombik kopi ini Mas Sampai men Karora doblong sitik Udulu Nah ini kalau misalnya berangkat ke Palembang, tetap dua sopir atau pernah satu sopir? Dua sopir, saya pernah satu sopir karena teman saya Adam Musiba. Oh mendedak berarti? Mendedak di jalan, istrinya meninggal. Berarti langsung turun di jalan sampai melanjutkan perjalanan, temannya sampai pulang? Pulang. Posisinya sudah berangkat? Sudah berangkat. Itu nyampe mana mas? Sampai Bakauni. Oh sudah nyebrang ke Bakauni berarti? Ya itu pulangnya ikut siapa temannya sampai itu? Ikut bus. Ikut bus? Nunggu atau mungkin bila lapas ada? Ya nunggu. Nunggu lagi. Bayangkan ya, berangkat dari rumah, nyampe Pelabuhan Bakauni, dapat kabar istrinya meninggal. Ini temannya Mas Dewi ini. Bagaimana rasanya? Coba kalau di... Wah ini orangnya enggak mas gue gawe mikir. Resiko driver itu. Nah apalagi enggak ada temannya yang mbak Tiri. Mulai itu orang anak. Mulai itu didewekan. Mereka nampak bis. Wah itu pikirannya sekacau balo. Yang nyung wong Tuhan ini. Kita tinggal mengangkat wong Tuhan ini dikabari wong Tuhan. Tapi pikirannya sekacau balo. Apamani kikinnya gujunnya dewek. Tidak usah dibayangkan ya. Ya sudah. Resiko setiap pekerjaan itu pasti ada resikonya intinya. Nah. Pas sampai mangkat dewek gue. Awake rasanya kayak apa Mas Gesle? Ya ngantuk. Kadang. Wah capek Mas. Ya memang sih kalau untuk sekarang. Harusnya sih driver 2 sih. Walaupun waktu tepuhnya sekarang enggak lama ya. Karena sudah langsung. Ibaratnya orang itu. Turun kapal sampai ke Pasar Palembang itu kan udah langsung full tol. Tapi kan dibawa muatan berat remirsa. Orang bisa berantar. Pemaniknya kayak pas. Gawai gedangnya walaah miring-miring. Muatan aneh abot. Langsir jam berapa. Mulai berat aja jam berapa juga kita enggak tahu. Bungkarannya Ese Adol. Itu yang paling tidak karuan lagi. Dan pokoknya campur aduk remirsa. Campur aduk orang karuan. Dari yang paling ngefek lagi itu pas. Berangkat. Terus. Nyampe di setengah perjalanan. Dapat kabar istrinya meninggal dunia. Wah ini sangat enggak karuan ya. Seketika yang nyoper juga panik. Yang ditinggal pulang juga. Pikiran tetap panik kok. Terus otomatis semuanya panik. Kayak. Mungkin sampe ini kan mesti mikir. Wah gue catakan rumah. Saya telepon terus itu mas. Sampai telepon terus. Berarti. Posisi ini padahal sampe ini juga kudul. Sampai malem. Sampai asih. Tekan tujuan. Sedangkan kalau juga kudul boleh. Tapi. Info ini. Ngumun ini jenisya. Saat burungnya dimakam. Kenapa perewee mas? Itu. Ya. Sampai sana kan. Sampai mbak tangan pagi. Suruh nunggu. Sampai pulang. Oh tetap kok nunggu. Kok nunggu. Meski lanangnya tekan rumah. Berarti. Waduh ini. Mendadak itu mas. Padahal. Padahal masih sehat. Tinggal berangkat itu masih sehat. Mendadak itu. Ini. Gak bisa di. Apa ya. Gak bisa diprediksi nih. Orang nasi bisa prediksi. Nah nasi bisa jaluk. Ya nasi bisa nolak. Ini untuk masalah seperti itu. Nah ini mas. Ini kan. Bahannya kan tubeless kabin buri papa tau. Iya. Selama mau dar mandir. Mbak tang. Palembang. Menggunakan tubeless. Pernah gak sih ngalami kebanan. Gebes atau apa. Ya. Pernah sih. Gebes. Cuma pakai tubeless itu lebih awet mas. Lebih awet ya. Tetap lebih awet. Tetap lebih awet. Itu kebananannya karena memang gebes. Atau keceplos baut atau gimana. Saya pernah itu. Peleknya rentang sedikit. Oh gara-gara rentang sedikit. Dilas tapi gak kuat. Ya udah. Gantung. Ya ya memang. Rata-rata biasanya seperti itu ya. Karena. Peleknya rentang sedikit aja. Kalau tubeless itu memang. Dia akan mengakibatkan kebocoran ban. Nah itu. Itu sedikit efeknya. Tapi kalau untuk. Plusnya ya. Kayak tadi mas Dwi ngomong ini. Memang geluwe awet sih. Memang geluwe awet. Ini kalau menggunakan. Ban kawat kayaknya ya. Gak tau juga. Biasanya tetep. Ya selisih lumayan sih mas. Ya. Harga selisih lumayan. Tapi keawetan juga. Selisih lumayan. Intinya seperti itu. Lebih mahal lebih bagus ya. Nah lebih mahal tetap lah ada. Caranya ini. Bahasa Jawa. Menurut. 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 Mau gimana-gimana pun juga. Tetep. Ya. Kualitas itu tergantung juga lah intinya. Harga juga mengikuti kualitas. Intinya seperti itu. Nah ini. Sebelum selesai ini mas. Ini pertanyaan terakhir ini. Kaget gak sih. Waktu setelah sampeyan. Eee. Nyopir. Travelan. Atau nyopir pribadi. Yang mana. Sampeyan orang pernah nerpali. Orang pernah dolanan dongkrak. Mobile asenan. Pindah ke truk. Yang. Kudu nerpali dewek. Masang tajuk. Kudu cekelan dongkrak. Dan ini itu. Kaget gak? Ya. Itu namanya juga di truk sih mas. Kalau di pariwisata kan. Bersih. Rapi lah otomatis. AC nah. Ini pakai AC juga bisa mas. Belaya. Ini ada sih gak yang ini. Ini belum bikin ini. Belum dibikin. Nanti minta bos. Oh ya bos. Ini mewakili ya. Nanti bosnya siapa tau lihat ya. Jadi. Ini. Mewakili bos. Sekarang ini jari-jari mas. Dwi ini. Pak kaji. Dipasang AC. Jari. Pak kaji dituruti. Melas-melas. Melas. Panasan bos. Panasan jari-panasan. Tapi pertamanya kaget. Mas. Ya. Enggak sih. Gak pernah. Juga. Namanya. Hidup di jalan sih mas. Panas. Ya. Namanya juga. Di jalan. Ya. Ya. Lumprah mas. Lumprah. Lumprah. Masih. Kayak. Ini yang paling krusiar. Seadanya ditawarin lagi ke travel. Itu masih tetep. Milih ke si truk. Atau. Mau pindah lagi ke travel. Ya. Kalau masih dipercaya bos di truk. Di truk mas. Tetep milih di truk. Walaupun ditawarin di travel. Berarti. Secara. Langsung mungkin bisa jadi ya. Pendapatan kayaknya. Luwih pelayan nanggong truk kayaknya. Nyatanya kan. Apa. Ditawarin kan. Minggon. Wisata maneng. Orang gelem sih. Berarti cara gampang aneng. Alhamdulillah. Turah perka mas. Alhamdulillah ya. Ya kayaknya. Tergantung rezeki mas. Kadang sih. Orang di WNH. Akeh. Orang tuh ya. Karena saya di WNH. Siti. Tapi diparing itu. Orang sih. Jadi ini. Sedikit. Podcast. Untuk video kali ini. Dengan Mas Duhi. Nah. Untuk episode-episode selanjutnya. Tetap ada. Makanya. Berikan pertanyaan ya. Nanti biar saya catat. Jadi kalau nanti misalnya. Mas Duhi. Waktunya free. Kesini lagi. Kan bisa ngobrol bareng lagi. Ngopi bareng. Ngopi bareng lagi. Sambil menjawab pertanyaan. Dari Remirsa. Makanya. Di video ini. Nanti. Apa. Diketik di kolom komentar. Ada pertanyaan apa. Misalnya kan. Pernah mengalami kendala apa. Selama perjalanan. Dari Batang ke Palembang. Terus. Terus gimana-gimananya. Dan. Kalau saya buka semua total disini. Nanti gak ada episode-episode selanjutnya. Ya. Makanya. Ini sampai disini dulu. Jadi nanti Remirsa. Bisa mengutarakan pertanyaannya. Di kolom komentar. Untuk Mas Duhi. Terima kasih waktunya ya. Oke. Sama-sama Mas. Sekarang ini. Ini orang lain tak cegat. Pudingin. Suruh ngopi Mas. Ya. Ngopi desit. Kalau. Ngobrol-ngobrol. Men. Remirsa-remirsa ini. Dapat pengetahuan. Seperti itu. Oke. Jadi. Sampai disini dulu. Remirsa. Jangan lupa. Saya doakan untuk Remirsa semuanya. Mas Duhi. Dan. Seluruh teman-teman driver. Semoga diberikan keselamatan. Amin. Kelasaran rezeki. Dan. Para sore. Ini kayak. Mas Duhi. Dan apabila ada salah kata. Saya dan. Mas Duhi. Mohon maaf. Dan untuk yang pengen. Tanya-tanya. Atau mungkin. Ngobrol lebih. Lepas tanpa melalui perantara saya. Mungkin bisa di follow. Akunnya Mas Duhi. Untuk akunnya. Namanya siapa Mas. Mas. Akun apa itu. Akun Instagram. Instagram. Duhi Arif 95. Duhi Arif 95. Itu pernah saya tag ya. Nanti. Nanti. Tak kasih. Tak kasih. Ininya lagi. Jadi biar. Kalau misalnya Semen mau tanya-tanya. Semen bisa langsung tanya sama Mas. Seperti itu. Oke Mas. Terima kasih. Siap. 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 Jadi tadi. Setelah. Ada ngobrol-ngobrol. Sebentar. Bersama dengan Mas Duhi. Ini saatnya Mas Duhi. Untuk. Ulang dulu. Karena besok. Mau berangkat ke. Palembang. Ya. Mas Duhi. Terima kasih. Waktunya. Dan hati-hati. Di jalan. Semoga. Selalu. Selamat. Sampai tujuan. dan diberikan kelancaran juga keberdekatan segi amin ya robbal alamin mantap ya wah ini tadi saya udah nyobain juga sebab nyobain oke mati hati mas selamat menikmati